Al-Fatihah Walaupun saat ini juga masih ada orang yang belum menggunakan android Tapi pada dasarnya keseluruhan sudah begitu dahsyat Namun pernahkah kita menyadari bahwasannya jika kita sebagai orang muslim Hanya sebatas mempunyai dan memiliki saja dan manfaatnya begitu kurang berarti Berarti ada sesuatu yang negatif yang kita dapatkan Sekarang adalah bagaimana caranya kita bisa menjadikan segala sesuatu yang kita miliki Terutama Mersus ini punya nilai positif Dan tentunya sebagai orang muslim punya nilai dawah Nah sekarang saya berada di sebuah tempat yang nyaman dan juga tentunya Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu tempat yang jadi apa ya Di media sosial mungkin sudah ada yang tahu juga yaitu warung, kopi gunung Dan tak kalah pentingnya adalah sekarang Allah takdirkan saya bersama pakar media sosial Ustadz muda mereka jago broadcastingnya dan juga tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan UD channelnya Dan mudah-mudahan kehadiran beliau menjadikan keberkahan tersendiri Untuk itu kita akan tahu dan juga kita akan membahas bagaimana menurut Ustadz muda yang begitu keren ini tentang media sosial Apa kabar? Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Alhamdulillah Ustadz sekarang kan begitu banyak media sosial yang memang secara mau pribadi Individu, golongan, apapun juga mereka mempergunakannya Bahkan kita sebagai orang muslim harus mempergunakannya untuk dawah Bagaimana Ustadz? Ya Sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Haji Deha Dengan era globalisasi sekarang Era media yang begitu sangat luar biasa Tentu kita sebagai seorang muslim harus memanfaatkan dengan baik, dengan cerdas Dan kita harus menjadi polisi bagi diri kita sendiri Masya Allah Masya Allah Masya di milih polisi Polisi bagi diri sendiri itu artinya kita mampu memilih mana tayangan-tayangan yang baik Mana tayangan-tayangan yang positif Mana tayangan-tayangan yang akan semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah SWT Jadi polisi bagi diri sendiri Ketika ada tayangan-tayangan yang jelas Ini tayangan-tayangan yang gak akan manfaat buat kita Justru akan menurunkan keimanan kita kepada Allah SWT Udah Gak perlu berpikir lagi tinggalkan Buang Buang jauh-jauh Nah sekarang dengan bagaimana nih kontribusi dari teman-teman kita gitu kan Bagi teman-teman di Dundra, Pelko, dan juga Samudera Quran gitu kan Untuk mengisi ruang Atau juga istilahnya Gak apa-apa mensus itu kita penuhin saja Sehingga yang selama ini mereka berani mengupload dan share hal-hal yang secara agama adalah punya nilai negatif Bagaimana kita cara memenuhinya sehingga dia kita kalahkan dengan hal-hal yang positif melalui media sosial ini Kita teringat dengan satu ayat ya Pak Haji ya Di dalam Al-Quran Ajaklah orang itu ke jalan Allah Bil hikmah dengan Hikmah Hikmah ini kan tentu Dengan penuh kebijaksanaan Dengan penuh kebaikan Dengan merangkul Tidak memukul Menginspirasi Bukan menyaingi Kemudian juga kita dakwah harus Memberikan Apa yang bisa kita berikan Tentu bukan hanya sekedar cerita Tapi juga ada celidinya juga Pak Haji ya Dan Dengan dakwah medsos ini Ataupun sosmed ini Selayaknya kita yang Tersadarkan ataupun tergerak Untuk mau berdakwah Karena memang Eranya adalah era untuk orang Mendapatkan ilmu Mendapatkan Berbagai pelajaran Perajaran dakwah itu Di medsos Kalau boleh mungkin Bisa kita bilang wajib ya Untuk kita manfaatkan Dengan sebaik-baiknya Agar tadi yang disampaikan oleh Pak Haji dia Tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak Yang memang Tidak bertanggung jawab Ataupun pihak-pihak yang sengaja Ingin memperkeru Pihak-pihak yang sengaja Ingin merusak moral Bangsa kita sebagai bangsa Indonesia Oke Kalau begitu berarti Sudah saatnya Kita sebagai Ustaz-Ustaz muda Terutama Ustaz-Ustaz dayan Dan juga yang lainnya Mungkin bisa memberikan Sesuatu Pentribusi Untuk umat Bahwasannya HP ini bukan hanya untuk Gaya-gayaan Hanya untuk bukan Selfie-selfiean biasa saja Tetapi Ketika kita Punya momen yang bagus Itu punya nilai dakwah Maka Share saja Mungkin orang ada yang Tidak setuju juga Wah pengen dipuji atau gimana Tapi Semua tergantung niat kita Kalau niat kita Untuk punya dakwah Insya Allah Seperti sekarang yang terjadi nih Banyak Ustaz-Ustaz yang mungkin Salah bicara Lupa bicara Dan saya yakin Tidak ada suatu Niatan untuk Istilahnya Menghina Sahabat Rasul Menghina Saudaranya Rasul Juga istilah si Rasul Ataupun Apapun itu namanya Bahkan Mungkin ada yang mengatakan Oh itu seperti Menghina Atau melecehkan Nabi gitu kan Tapi dengan bahasa-bahasa Yang seperti itu Bagaimana tanggapan Ustaznya Ya tanggapan saya Sederhana saja Ketika ada persoalan-persoalan Yang dianggap Persoalan oleh mereka Yang memang mempersoalkan Kita jangan berhenti Bergerak dalam berdakwah Fa'idah Faruk Tafansom Jadi jangan ciwut Jangan jadi Ilfil Kayaknya Pak Haji Mau dakwah dulu ya Karena mungkin ada ungkapan Ada ucapan Ada bahasa yang Dinilai oleh orang itu Dinilai ya Adalah menghina Dinilai adalah Bahasanya mungkin Kurang tepat Dengan bahasa-bahasa Yang disematkan Tapi kan bagaimana Dengan kondisi si Mad'u ya Siapa? Mad'u Audiens Audiensnya Jamaahnya Audiensnya Jamaahnya Mereka jamaahnya Anak-anak muda Anak-anak remaja Tentu akan tersentuh hatinya Ketika bahasa-bahasa Mereka Bahasa kaumnya Yang memang Disampaikan Mungkin Dengan bahasa-bahasa Yang biasa Bahasa-bahasa Yang secara umum Juga bisa ya Tapi Sepertinya Agak kurang begitu Menarik Ataupun difahami Oleh anak-anak muda Untuk bisa menyerap Bahasa-bahasa Yang umum Bahasa-bahasa Yang memang Bisa dibilang Dewasa lah ya Tapi ketika Bahasa yang disampaikan Kepada anak-anak muda Kepada remaja Bahasa kekinian Zamanau Mereka juga akan Ngeh dan akan Tertarik Minimal ketertarikan Dululah Ketika mereka tertarik Oh gini Bahasanya Oh ini Penyampaiannya Insyaallah ketika Berawal dari ketertarikan Dengan bahasa tersebut Mudah-mudahan Jadi ada Keperluan dan Kebutuhan mereka Untuk terus Mendalami ilmu Allah Oh iya Jadi istilahnya mungkin Sebagai Pemula ya Mereka untuk pemula Saya kira Mungkin bukan masalah ya Dan kalau saya mengambil Positifnya Ustaz Dan bahasanya ini Menjadi sebuah Apa ya Suatu hal Yang harus diambil Positifnya adalah Berarti kita harus Mendapatkan Kepedulian dari Para ustaz Ustaz senior nih Kita ambil positifnya adalah Mereka mau Berkomentar Mereka mau Melakukan suatu Pendekatan Memang ada dua sisi Ada yang memang mendukung Ada juga tidak Hal yang biasa Namun kalau saya Menanggapnya Bahasanya Ini menunjukkan Bahasanya kita Sebagai Jamaah Pencinta Mersos Pencinta ilmu Pencinta silaturah Ambil positifnya Bisa jadi Ustaz Ini tamparan besar juga Sebenarnya Buat para Senior-senior Ustaz-Ustaz Para Kiai Para ulama Gitu kan Bahasanya Di bawahnya masih ada Ustaz-Ustaz Mereka yang eksis Tapi tetap Harus ada Bimbingan juga Dan mudah-mudahan Yang positifnya adalah Mereka tergerak Untuk mendekatinya Sehingga tidak mencaci tadi Tetapi bagaimana bisa Memahami dan juga Memberikan Kontribusi kepada Ustaz tersebut Sehingga bisa Mersilaturahim Dan sebagai Terakhir nih Ustaz Bagaimana nih Langkah-langkah Ustaz berikutnya Atas Langkah-langkah berikutnya Kira-kira Langkah-langkah Ustaz Untuk Menunjukkan Bahwasannya Kita memang Harus Dan sesaatnya Bahkan bisa dibilang Wajib kita Berdakwah Dengan media sosial Ya Ada satu Quats yang sangat Menarik Gagal itu Berhenti berusaha Masya Allah Gagal itu Berhenti berusaha Jadi ketika Anda Tidak mau gagal Kameramen kita Sangat cerdas sekali ya Gagal itu Berhenti berusaha Jadi kalau Kalau Anda Tidak mau gagal Jangan pernah berhenti berusaha Sekencang apapun Golombang Ujian Dalam dakwah Tetap harus kita jalani Ada orang yang mencibir Ada orang yang mencaci Memperolok-olok Merendahkan Membuli kita Dalam dakwah Selama kita berada Di jalan dakwah yang benar Selama kita berada Di jalan Allah Yang benar Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Maka jangan pernah berhenti Untuk berusaha Terus berdakwah Ya ini pesan yang tentu Sangat umum disampaikan Oleh para da'i Para ulama Yang mereka tetap tegar Mereka tetap konsisten Istiqomah Seberat apapun Ujian-ujian dalam dakwah Karena memang Merujuk kepada Contoh-contoh mereka Para rasul Para nabi Dicaci Apa aja ya Dihina Direndahkan Bahkan sampai diusir Siapa sih Nabi Shu'aib Oleh kaumnya Ya kaum Madian Ataupun suku Madian Mereka gak senang Mereka gak suka Dengan dakwahnya Nabi Shu'aib Akhirnya Nabi Shu'aib Dan orang-orang yang beriman Diusir Dari kaumnya Apa Sikap Nabi Shu'aib Beserta kaum Orang-orang yang beriman Menerima Dan tetap tegar Tetap sabar Dalam Menyampaikan dakwah Dan tentu Kita juga harus Merujuk dan Menjadikan Para nabi Juga para rasul Sebagai contoh teladan kita Uswah Hasanah Bagi kita Agar kita Tidak Mundur Dalam berdakwah Oke Insya Allah kita ketemu lagi Di acara ngopi Ngobrol bakal iman Tentunya tetap dengan Kang D.A.T.A Dan terakhir dari saya Maka lakukanlah semuanya Dengan penuh keikhlasan Yaitu Ikhlas artinya Dia hanya berharap Kepada Allah SWT Dan juga Kalau bahasa saya adalah Ikhlas itu adalah Dia tidak akan pernah berhenti Ketika dicacimaki Dan dia tidak akan pernah Tinggi hati ketika dipuji Karena Yang dia cari adalah Ridho ilahi roh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam alaikum Ya Rasul Salam alaikum Ya Habib Salam alaikum Salawatullah Alaikum Ya Nabi Salam alaikum